Bisa menyediakan lahan parkirnya untuk kita bareng ketemu di sini. Jadi sambil nge-mall, sambil ada informasi pertahanan termasuk tiga layanan di situ. Ada penyerahan dan validasi. Mudah-mudahan ini bisa mendekatkan antara loket dengan masyarakat. Pemimpinan selain g-mall, apalagi mungkin terobosan lagi? Informasi, Pak. Jadi ke depan yang paling dibutuhkan masyarakat itu informasi. Jadi inovasi yang akan kita berikan adalah bagaimana tidak sekedar di g-mall, ke depannya itu di mobile, di handphone Bapak, di ini, itu bisa dapat informasi pertanahan. Terkait masalah PTSL, Pak, yang tertunda di tahun 2019 hingga sekarang. Itu juga, Pak. Jadi PTSL itu sebenarnya untuk mendata, mendaftar seluruh tanah. Seluruh tanah sudah kita daftar. Masalah selanjutnya adalah mengeluarkan sertifikat dari indata itu. Nah, ketika dikeluarkan sertifikat itu ternyata di Jakarta Selanjutnya ada dua kendalanya. Satu, kelengkapan alat bukti. Kelengkapan alat bukti itu tidak mudah kita dapatkan. Dan kebetulan masyarakat juga tidak mudah mendapatkan. Dia menempatnya sudah bertahun-tahun, tapi alat buktinya dia nggak ada. Nah, yang kedua adalah klaim pihak lain. Klaim pihak lain di selatannya ada. Ada satu kampung di Jakarta Selatan di mana? Pado Labu ya, selanjutnya. Pado Labu itu 10 hektar, Pak. Udah bertahun-tahun, udah ada RT, RW. Tapi ada klaim dari PT yang lain. Nah, BPN sebelum ada clean and clear, clean itu fisiknya tidak ada masalah dengan pihak lain. Clear itu tidak ada pengakuan dari atau klaim dari pihak lain. Itu belum bisa mengeluarkan sertifikat. Kira-kira itu, Pak. Tapi daftarnya sudah ada semua. Jadi, hasil PTSL yang terbaik adalah mendaftar seluruh tanah di Jakarta Selanjutnya. Dan di atas daftar tanah tadi bisa ada informasi-informasi tata ruang, bisa ada informasi-informasi harga tanah, dan termasuk informasi sengketa tadi. Itu yang hasil PTSL. Penyelesaian pengeluaran sertifikatnya tergantung kasusnya masih bersih. Sudah berapa persen, Pak, yang sudah mendapatkan sertifikat? Yang sertifikat. Yang sertifikat sudah 95 persen. Untuk seluruh Jakarta? Untuk seluruh Jakarta. Untuk Jakarta itu sama lah, rata-rata sama. Semua di Jakarta ini, paling susah clean and clear penguasaan yang berbeda dengan klaim pihak lain. Itu masih 5 persen, dan itu tidak mungkin kita sendiri. Jadi nanti harus dengan instansi lain, misalnya dengan...